Jadi coba gini loh gambarannya gini Soalnya takutnya ini salah paham ya Banyak ekstrim berarti ada yang salah Birainya atau emosinya yang masalah Kalau misalnya efeknya gini Tidur atau ngerewek itu kan berarti birainya tinggi Emosinya yang kurang kan Nah itu baru Kalau gestang terus kan berarti gak bunyi kok Nah itu baru diatasi Ekstrim baru diatasi Nah ini loh yang pemahaman ini yang harus tau Banyak sekali kan permasalahan-permasalahan obat Saya pribadi om Saya pernah waktu itu memberikan pakan kencang Jumur kencang jadinya lip-sync Atau nyepah-nyepah itu Itu bisa diatasi atau memang udah jadi burung cacat Enggak bisa diatasi cuman Dua kali kerja kalau burungnya belum konsulat dulu Kalau menurut saya aja Akhirnya nanti kan banyak sekali burung udah melet Mangap tapi kan endingnya tetap faktor lagi Bisa ya Gacorinya Dua kali harus ngilangin Dan kalau dijemur agak lama melet lagi Gacornya bisa hilang lagi Jadi harus hati-hati ngacorinya Untuk step-stepnya tribun Om Marek? Ya Mainan bidahinya direndahin aja Mainnya polos Mainnya mandi Supaya dia terkontrol bidahinya Jadi dia fokusnya ke gacornya dulu Biar bidahinya naiknya bertahap Diturunin aja sampe lepas gak apa-apa Oke Om Marek Dari pakan polos Pokoknya sistem Polanya tetap di wilayah rendah Terus itu dengan sistem koloni atau sendiri Om Marek? Sendiri gak apa-apa Koloni juga gak apa-apa Gak ada masalah Tapi koloni tetap dicabut Kalau enggak gak bisa bunyi Di koloni kan kalau burung kontlet belum bunyi Ya tetap aja gak bunyi kan Kalau gak ada penggacoran di lapangan Atau di rumah Tetap aja susah bunyi Gak ada burung di koloni Kecuali ada burung yang Istilahnya pernah digacorin Dimasukin koloni Tiba-tiba bunyi sendiri itu mungkin Tapi biasanya rata-rata pernah digacorin sih Cuman kalau langsung gacor di koloni Dia jadi sosok burung yang istilahnya dominan Itu bisa Di koloni Tapi langka burung dominan di koloni itu Satu banding sekian Kalau untuk koloni Om Marek Koloni itu lebih baik di kandang kapsul Di jajar-jajar Atau dijadikan satu Om? Sama aja Cuman prinsipnya Kalau di koloni Pakai sangkar kotak Jadiin satu Sama Koloni kandang kapsul Jajar-jajar Beda emosinya Emosinya lebih kuatan Di jajar-jajar sangkar kapsul Karena terpisah Kalau dicampur Lebih gampang Untuk burung marek Konsepnya Ketika burung itu single Sendiri Tidak dicampur Itu dia akan lebih faktor Karena zaman dulu kan Mainnya faktor Berarti mendingan yang di Kandang kapsul Jajar-jajar Lebih seneng seperti itu Karena untuk ngontrol Emosinya lebih dapet Saya lebih seneng seperti itu Tapi tidak berarti Sistem koloni Sangkar kotak Salah loh Ya nanti salah paham Takutnya saya Dan juga gini sih Om Ares takutnya kan Kalau dari kandang kotak Di koloni itu Terjadi Lier Lier atau Kalau sudah sering dimainkan Nanti akan lebih Lier yang Koloni campur Ya Om Ares ini Permasalahan Lopet gestang Siap Lopet gestang yang pernah saya Dapat informasi Mendingan Lopet gestang Sambil bunyi Itu diteruskan Dengan seperti itu Atau cepat-cepat Dicarikan pasangan Kalau saya tak biarin Om Oke Kalau gestang yang awalnya Dulu bunyi Sekarang gak ada suaranya Cuma gestang Nah itu kendala kan Aku kan tadi bilang Kalau perubahannya ekstrim Silahkan dirubah Langsung Dikawinin dulu Baru nanti Diproses lagi Walaupun nanti Anunya gestang lagi Makanya Kontrolnya setelah dicabut Itu bilahnya harus Mainin bilahnya Jangan terlalu tinggi Ketika di single itu Mainnya single aja lah Malah Yang gestang-gestang tuh Malah Enak main single Karena kita ngejarnya Di emosinya dulu Karena bilahnya bunuh itu Mesti gampang tinggi Kalau yang gestang Oh berarti gestang itu Kurang emosi Kalau saya bilang Kurang emosi Maksudnya kan kita ngejarnya Supaya Ngibangin bilahnya Maksudnya soalnya gini loh Kalau Ngibangin bilahnya tuh Larinya gak mungkin ke Kengriwe Atau kemana Tapi larinya bisa Keseimbang Dan akhirnya gacor gitu loh Jadi memang harusnya Tetap disendirikan dulu Kalau gestang Lebih seneng sendiri Kalau yang tidak bunyi loh Kalau yang tadi bunyi Biarin aja Pakai rendeng Gak masalah Tapi kalau gestang-gestang aja Ya dikawinin dulu kan Biar nyalurin dulu Bilahnya kan lepas Setelah lepas sekalian Kan kita proses nambat Naikin bilahnya pelan aja Tapi emosinya harus Ter-ter-ter jaga Tapi kalau aku pribadi Udah tak terbangin Kaki saya jauh memang Di doling pasan Tapi payung butuh rokok Kalau gestangnya kan gak ada suaranya Kalau ada suaranya kan kita terusin Ya betul Ya monggo Kalau itu bisa milih yang terbaik Kenapa harus milih yang jelekan gitu Tapi kalau sudah pengen Misalnya udah dibeli Ya bisa dijual Dituker kan gitu Tombok-tombokan Misalnya Ini regopilo telung puluh Dijual kesih Regopilo sekat Tapi karakternya ada Kadang di Ombioan ada Kok gak harus dibeli di Postingan Kata siapa Burung Ombioan gak bisa konslet Saya ngalami beberapa kali Apalagi dari Hadiah ulang tahun ya Allah Ya ini Moga-moga Saya dikasih Makasih bagus Hadiahnya ulang tahun Moga-moga jadi konslet Amin Baik Om Maris Berarti Untuk lobet gestang itu Memang kita harus milih-milih Seperti apa yang enak diproses Bahwa gestang itu Bukan hanya sekedar gestang Tapi gestang yang ada bunyi Ini Om Maris Intinya kan dari situ Karena lobet yang cuman gestang aja Meskipun dulu pernah bunyi Nanti ketakut Eh takutnya kan Kelamaan prosesnya Kelamaan prosesnya Yang gak ada bunyi loh Oh iya Bisa Kalau itu kan gak efektif aja Coba masalahnya Jadi kita mending prosesnya Yang gestang Ada sambil bunyinya Cuman memang Gini yang kendala kan Biasanya burung Dari Om Yohan itu Prosesnya lama Ini kayak contohnya Saya kemarin ngevlog sama siapa Sanduki ya Om Sanduki ya Waktu yang Om Yohan itu Sekarang sudah lagunya Sudah minor Alhamdulillah Tapi berapa bulan itu kesini Oh 6 bulan Oh enggak Enggak sampai Aku vlog awal itu 6 bulan yang lalu Bos Berarti 45-54 bulan Antara itu Baru proses minor Bukan dari gestang Dari burung Om Yohan Tadi kan saya ceritain Om Yohan Bisa konsulatnya ini Sudah minor Lampin nih Tapi gini Om Aris Kalau enjenengan Meskipun dari Om Yohan Ataupun dari Lobet-lobet ternakan Meskipun di single Awalnya enjenengan Tetap dengan di koloni juga Sama Om Sama prinsipnya Kalau di ternakan Lebih baik di single dulu Awalnya di single Karena dia munculin Untuk munculin Emosi sama birainya Susah kalau enggak di single dulu Single total loh Setelah itu baru nanti Kalau sudah Entah bunyi Entah enggak Berapa lama Kalau tetap enggak bunyi Baru di koloni Karena kan sudah koloni Kalau dipasang Di ternak itu Tapi dengan proses perawatan Yang ibaratnya kita bisa Merabah dari proses Birai seperti apa Pakan seperti apa Antara birai Sama emosi Tetap seimbang Karena si burungnya Mengatur sendiri kan Om Endingnya seperti itu Takutnya gini Om Takutnya kan banyak teman-teman Yang bilang Om saya itu pusing Untuk ngatur Antara birai Sama emosi Sama seimbang Itu gimana caranya Berarti disini adalah Enggak usah dibuat pusing Iya Enggak usah dibuat pusing Kalau dibuat pusing Nanti capek Jadi Yang dimaksud Dimaksud Nggak Nyetabilin birai Sama emosi Seimbang itu Di titik dia ekstrim Maksud saya loh Ketika ekstrim Dia seimbangkan Itu kan hasil akhirnya Itu seimbang Maksudnya gitu loh Hasil akhir itu Burung-burung itu kan seimbang Dari dilihat Dari cara bunyinya Jadi coba Gini loh Gambarannya gini Soalnya takutnya ini Salah paham ya Bahwa harus seimbang Terus Misalnya birainya sembilan Terus Emosinya tetap lima Kan gitu kan Itu kan risikonya Semi Jadi ngeriwek Atau tidur Misalnya Saya naikkan Ngejar birainya ini Supaya Ngejar emosinya Supaya Diti-diti sama sembilan Atau Sebaliknya diturunin Nggak apa-apa Bidainya sedikit Sehingga Paling nggak Nggak terlalu jauh Nah kalau ekstrim Berubah itu Baru dirubah setting Hanya Maksudnya Bukan terus Kita hanya Imbangin terus Harus di awari Harusnya imbang Ya kita hanya yang pusing Makanya saya bilang Dibuat slow aja Jangan terlalu dibuat pusing Kalau perubahannya ekstrim Berarti ada yang salah Birainya Atau emosinya Yang masalah Kalau misalnya Efeknya gini Tidur Atau ngeriwek Itu kan berarti Birainya tinggi Emosinya yang kurang kan Karena dia tidur Nggak ada gregetnya Nggak ada emosinya Kalau belum factor Itu kan Jarang Maksudnya nguak Nguak Maksudnya gitu loh Maksudnya factor gitu loh Nah kalau Burunya ngeriwek gitu kan Karena birainya tinggi lah Sebaliknya Sekarang burung ngering Dia nggak tidur Kan saking emosinya tuh Berarti kan ada masalah Dengan Kurang birai Emosinya tinggi Nggak punya emosian yang saya Di vlog itu Dia ngering terus Bunyinya awalnya Diatasi pakai mandi Malam Pakai milatnya Diturunin malam Yang terjadi ngering terus Tapi ketika diseimbangkan Naikan birainya Dengan cara menaikan pakan Diangkat birainya Supaya titiknya sama Jadinya duduk Bahkan lagunya berubah Jadinya minor Terima kasih Untuk masukannya Berarti yang ditimak Disini Saya ambil intinya Dari loket gestang Sambil bunyi itu Memang untuk Menjodohkan itu Nggak masalah Ya om Ya kalau Kalau posisi Enggak bunyi Enggak masalah Oh kalau malah bunyi Kalau bunyi Jangan diatasi Biarkan seperti itu Kita nyari-nyari Gacor Oh gitu Iya toh Nanti kalau Jadi gestang Terus gitu Nah itu baru Kalau gestang terus kan Berarti enggak bunyi Nah itu baru diatasi Extreme baru diatasi Lain ini Lain yang harus tahu Oh baik Om Haris Berarti ketika si loket Si gestang ini Ada bunyinya Terus ke Seperti itu Kalau misalkan Terjadi akut Gestangnya akut Baru Kita atasi Dengan dikawinkan Kalau sudah akut Dalam arti akut Enggak bunyi Untuk pakan Tetap direndahkan Ya om Ya pakan Tergantung kebutuhan Si guru Kalau dia tetap bunyinya Berarti enggak ada masalah Dengan pakan Ngapain Harus pusing Baru pulih Tumih lah putih Ataupun pakan tinggi Berarti dari porsi pakan Penjemuran Sama mandi Terjadi Yang punya Yang ngeraba Ya om Saya kalau diceritanya Belum saya Kayak gini Itu belum tentu Belum tentu Saya nanggep Kalau misalnya Ada orang cerita Kalau cuma sekilas Cuma patokannya video Sesaat Sekarang gini aja Ngomongnya simple Misalnya om nih Selama Kalau burung Yang biru Tadi ya Yang kemarau Pagi itu bunyi enak Ketika dijemur Terus Itu kan enggak Dijemur seharian Ketika dianginkan Dia bunyi enak Di awal Habis itu Dia ada ngeriwiknya Terus sinyal Bunyi enak Habis Amat itu masalah Kan enggak masalah Kecuali seharian Dia masalah Dia tidur terus Atau dia emosi terus Emosi tinggi terus Itu baru di atas Sekali lagi Terima kasih Terima kasih Semoga ini bermanfaat Saya pribadi Peserta teman-teman Ngobet nanya Yo Mares Semoga jeningan Beserta tim Beserta keluarga Semuanya sehat terlalu Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax